Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini video aku tentang kegiatan aku di rumah seperti biasa cuma bedanya karena sekarang suami lagi work from home jadi aku mau kerja bakti gitu sama suami dan buat kalian yang penasaran tonton terus videonya sampai selesai ya dan buat kalian yang baru gabung di channel aku silahkan subscribe dulu nah sekarang aku mau bikin ramuan rimpang gitu jadi ini buat anti body kita biar kita tetap sehat gitu ya teman-teman kalau aku ini sih aku lihat-lihat aja ya sama teman-teman yang lain yang bikin ramuan-ramuan gini JSRan gitu ya jadi pakenya kalau aku pakai jahe terus serai terus nanti mau dikasih lemon dan madu nah sekarang mau aku tambahin madu dulu ini untuk madunya aku pakai madu nusantara kalau rasanya sih menurut aku kurang enak ya jadi enakan kayak madu rasa sama madu TJ gitu sebenarnya bagusan pakai madu asli sih cuma karena aku nggak punya dan ini juga belinya paling yang di supermarket gitu jadi aku pakai yang ada aja ya nah ini untuk bahan-bahannya rimpangnya tinggal direbus aja nah biasanya aku itu lemonnya itu nggak pernah direbus cuma ini nggak tuh kenapa pengen aja aku rebus kalian gitu ya rebusnya juga ini setelah udah mau mateng si airnya terus madunya juga aku gabungin biasanya enggak ya biasanya madu sama lemon itu setelah rimpangnya itu udah jadi gitu cuma ini aku penasaran dan ternyata rasanya gampang pahitnya gitu teman-teman jadi berapa menit gitu setelah setengah jam udah langsung pahit aja rasanya nah ini aku bikin dua gelas buat aku dan buat suamiku selamat menikmati jadi sekarang itu masih jam setengah tujuh pagi dan di luar itu masih agak gelap gitu karena mendung ya nah ini gelapnya dan ini dia nah ini tuh pepes ayam nanti ini buat Aira Aira suka banget sama pepes ayam ini terus aku beli ikan terus ini sate jadi pate pate ati dan ini ada sambal oncoli ya ini sekarang aku mau makan salisan itu akhirnya belum bangun jadi ya udah aku mau sarapan beli sarapannya di depan mungkin lagi sepi jadi nggak malu dan aku juga tadi habis beli ini sayuran juga cuma ini mah lengkap aja jadi nggak banyak di sayurannya tapi aku kasih lihat ya sekarang aku mau makan dulu aku udah cuci tangan sekarang mau makan bye bye selamat menikmati jadi pas aku lagi makan tadi Aira nangis dan akhirnya aku gendong suruh makan juga airannya tapi ternyata dia nggak mau pengen tidur lagi dan mau dibuatin susu jadi aku buatin susu dulu terus ternyata airannya tidur lagi dan aku lanjut lagi sarapannya jadi aku sama suami kalau pas sarapan atau pas lagi makan suka sambil dengerin radio atau musik gitu teman-teman jadi itu katanya bisa menambah nafsu makan ya nah ini sarapannya aku udah selesai oke ini ini asmi bikin video dulu ini mimi tadi habis beli ini cabai merah terus cengek dua jadi permisi dong permisi dulu akhirannya disini jamur jamur ini jamur siram tadi berapa 5.000 terus toge 2.000 terus buncis 3.000 tempe ini tempe tadi berapa ya 3.000 juga terong 2.000 yuk suguh udah deh bajanya itu aja hari ini di sekarang Aya mau tangkap ikan teman-teman ayo pake ini nih teman-teman gimana bilangnya halo teman-teman Aya mau tangkap ikan dulu ya Nah yuk Nah jadi tuh kemarin Waktu suami aku nanam Rumput apa ya Gajah mini Itu kan dipasang Dan ternyata mati semua Makanya dia bertanggung jawab Untuk gantiin rumput lagi Dan sekarang Suami aku lagi nanam rumput baru Nah ini tuh Rumputnya namanya Rumput kucai Semoga yang ini Kuat ya bertahan di taman aku Nah aku juga punya ikan Tapi ikannya itu Kecil-kecil banget Sangking traumanya Ikan dimakan kucing terus Jadi beli yang kecil-kecil aja lah Jadi aku tadi udah Jemur pakaian Udah bersih-bersih rumah Dan sekarang kita lihat hasilnya Taman aku udah jadi Jadi seperti ini Rumputnya Nah untuk rumputnya Banyak yang kuning-kuning Begini ya Nanti tinggal kita siram terus aja Semoga Rumputnya tumbuh subur Nah begini Nah begini aja Taman aku Nanti kapan-kapan aku review Rumputnya Nanti kapanen Nanti kapanen Nanti kapanen Terima kasih.